Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di video saya di Youtube Saya temanmu untuk belajar bagaimana cara membuat kode dan kode Dan hari ini kita akan membuat interface user interface di Figma Jadi ini adalah Figma Jadi kita harus buka Figma, kemudian membuat file baru di sini Oke, pertama sekali kita perlu menambah artboard Dengan menggunakan frame 2 Dan ini untuk iPhone SE Dan saya akan menggunakan kartu saya Jadi dalam topik ini kita akan membuat kartu kredit Kedua kita bisa membuat kartu Kedua kita bisa membuat kartu Atau kita bisa membuat kartu Kedua kita bisa membuat kartu Jadi ini adalah kartu Dan kita harus membuat kartu main title Kedua kita bisa membuat kartu Jadi kita akan akan membuat kartu Maka klik suruh Aku akan membuat kartu Dan aku akan membuat kartu Kita akan membuat kartu oh oke, jadi biar aku pakai beberapa lagi ada monsterat, sebenernya aku terlalu terlalu suka dengan monsterat oh gak ada monsterat disini jadi kita masih punya robot ok, tidak penting, selalu kita bisa menggunakannya ok, ini untuk header title dan saya akan menggunakan hex code untuk 90% black yang adalah 4a, 4a, dan 4a ok, biar saya zoom untuk anda ok, bagus dan kemudian saya ingin menggunakan kartu dari kartu saya, tapi sebenarnya saya tidak punya kartu ok, jadi hanya membuatnya full dan anda menggunakan negatif dengan 32 dan bergerak ke pusat ok, dan saya pikir kemudian height harus 180 dan kita hanya menggunakan radius sekitar 20 ya, terlihat bagus dan kita butuhkan shadow untuk desain ini terutama untuk kartu jadi di sini kita harus menggunakan efeknya yang mereka memberikan jadi ini untuk drop shadow kita klik ikon ini untuk setting all of this set 10 dan set 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 dan warna kedua harus ada % full jadi pada warna pertama, saya akan menggunakan warna oh tidak, mungkin ok, yang ini 4, 3, 6, 1, F, F dan kita dapat warna 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 tapi hampir warna jadi, Hexcut adalah 4, 3, D, D, F, F ok, ini terlihat bagus jadi hanya menggunakan warna saya akan menggunakan warna ini dan membuat warna oval di sini 20x20 dan warna harus berwarna warna jadi, setelah itu kita menunjukkan warna dan menggunakan warna dan menggunakan warna dan menggunakan warna oh menggunakan warna menggunakan warna dan menggunakan warna seperti ini seperti ini oke, terlihat bagus oke dan kemudian kita membutuhkan informasi di sini untuk menggunakan warna untuk menggunakan warna untuk menggunakan warna kita bisa menunjukkan nama ini nama dan kita harus menggunakan warna untuk warna dan kita akan menggunakan warna untuk menggunakan warna yang lebih kurang 11 sudah cukup dan margin dikurangnya 30 dan 30 oke cool dan saya ingin menggunakan warna nam tapi WAIT oke, ini cukup dan duplikasi ini dan berubah ke nomor nomor yang kalian suka, ini yang saya suka karena 22 Agustus itu adalah birthday saya jika kalian inginkan oke, ini harus 18 seperti ini sebenarnya ini adalah number special of cards dan kemudian saya ingin duplikasi lagi tapi kita harus menggunakan sesuatu seperti ini jadi ini adalah number special of cards dan di Anggariski saya ingin mengubah font type jadi ini akan terlihat bagus karena ini adalah typography skill dan di Anggariski date saya akan duplikasi ini tapi berubah ke regular dan berubah ke dan kemudian berubah font type sorry, font line ke dan menggunakan expired date jadi ini untuk expired date oke dan bagaimana kita membuatnya lebih realistik seperti kartu sendiri jadi saya akan membuat oval lagi oops seperti ini oke dan dalam rectangle kita harus menggunakan mask seperti ini tapi white hmm tidak saya pikir saya salah saja undo bagaimana saya membuatnya mask saya group dan use mask untuk menggunakan untuk menggunakan mask coba ini oh oke jadi saya pikir kita harus duplikasi rectangle ini kemudian kita bisa mask boom bagus jadi itu harus berwarna maksudnya berwarna tapi kita harus mengubah opasitas 4% mungkin itu cukup dan ini kita bisa group mask dan menunjukkan di tempat tapi saya tidak rekomen jadi yang terbaik untuk membuat oval lagi sorry ellipse maksudnya oke ini kita bisa duplikasi rectangle dan kita pilih yang terakhir menggunakan masking dan kita bisa ini oke terlihat bagus ini saya berpikir bisa kita tambahkan ini oke bisa tapi kita harus setting shadow saya think blur 2 4 oke jadi semua tekst yang harus kita memberikan shadow ya terlihat bagus oke jadi kita terus 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 ke section ini section dan kita ingin menunjukkan section yang history jadi kita bisa duplikasi dari my card layer dan kita buat 16 and just make it smaller 16 oke and i think we can make it with different font type and font color oke so have to be history of card or lock of transaction yeah lock of transaction oke so basically this is the things that you spend or you buy something from this card i mean you buy a new iPhone 10 and then you buy with this card and then it will appear on the lock of transaction okay so here that we can get start by creating the ellipse yeah ellipse and group and i will give the name item and for the ellipse we can give like this and i will use this one okay and inside there we can give type which is a means that expense okay you got it this is means expense with the font type like and trying to make it middle sorry vertical middle like so and then after that i will give the information here which is iphone iphone x oh there's no so i have to be bigger okay and then after that i will group this and i will duplicate this iphone x and make it smaller 14 and this is have to be the price of it i don't know the price is but i think so this is have to be regular and this is to be light but i will change the color 1 abc 9 c let's go and give the margin okay and we want to group them and just put like this so basically this is for the transaction and i guess i missed something here which is without so and have to be 16 and i will give the statement or the status of the transaction so here i will create the rectangle just like this and we put here with the radius 100 and the color like this but i will make it like this okay and you can type by success means that the transaction is uh it has been success okay so the user don't have to be worried because the transaction is success okay and we put in the middle of the text and the success have to be different color which is green okay okay cool and i presume if this uh set it's too long so i think we can resize like this okay nice so you got uh you got card and you got a lot of transaction and i think you just duplicate this item so here that i have uh i did different item which is i means that income of your card so this is the expense expense and expense and this is income okay so this is how do we design the uh my card history and i hope it was useful for you so thank you very much don't forget to like comment and share with your friends nice to meet you from indonesia see you bye